Aku ingin hidup seribu tahun lagi. Bagi saya, sejak kecil, Khairul Anwar adalah panutan. Tidak saja karya-karyanya, akan tetapi bahaya hidupnya yang kehenian mempengaruhi saya dalam kesaharian. Di satu abad peringatan Khairul, saya coba membacakan salah satu visinya berjudul Catetan Tahun 1946. Ada tanganku, sekali akan jemuh, terkulai, mainan tahya di air, hilang bentuk dalam kabut dan suara yang kucintai. Kan berhenti, membelahi. Kupahat, batu nisan sendiri, dan kupakut kita anting diburu. Hanya melihat kebahagiaan dari sandiwara sekarang, tidak tahu Romeo dan Juliet berteluk di kubur atau di ranjang. Lahir seorang besar dan tenggelam beratus ribu. Keduanya harus dicatat. Keduanya dapat tempat. Dan kita nanti, tidak ada lagi sawan diburu, jika bedil sudah disimpan. Cuma kenangan berjabung. Kita memburu arti atau diserahkan pada anak lahir sempat. Keduanya dapat tempat. Karena itu, jangan mengerdip patat dan penamu asak. Tulis karena kertas gersang. Pengorokan kering sedikit mau basah. Terima kasih. Terima kasih.